Intro Apa kabar pemirsa? Nusantara Sepekan hadir kehadapan Anda untuk menyampaikan berita-berita terkuat sepanjang pekan ini. Berita-berita apa saja kayak itu? Langsung saja kita saksikan selengkapnya. Pertama, Presiden Jokowi meminta semua provinsi, kabupaten, dan kota memberikan perhatian pada pengujian sampel secara masif. Selain itu, melakukan pelacakan yang progresif dan isolasi warga yang terpapar dengan sangat ketat. Kedua, Presiden Jokowi mengapresiasi cara konsultasi medis dengan menggunakan teknologi alias telemedicine. Menurut Presiden, hal tersebut perlu diperbesar dan dikembangkan lagi. Ketiga, Presiden Jokowi menyinggung soal perbaikan sistem rujukan dan manajemen penanganan di rumah sakit. Presiden mengaku perbaikan tersebut untuk mengatasi kelebihan kapasitas rumah sakit rujukan. Poin keempat, Jokowi membahas mengenai komunikasi terbuka terkait sistem data dan informasi kepada semua pihak. Hari ini saya ingin ada evaluasi total dari apa yang telah kita kerjakan dalam penanganan COVID-19 ini, terutama evaluasi mengenai PSBB. Secara lebih detail, kekurangannya apa, plus minusnya apa, sehingga bisa kita perbaiki. Kemudian, yang pertama, saya ingin agar ditekankan kepada seluruh provinsi, kabupaten, dan kota mengenai pentingnya atau pengujian sampel secara masif. Kemudian, diikuti dengan pelacakan yang progresif dan mengisolasi yang terpapar dengan ketat. Presiden Jokowi ingin memastikan distribusi logistik lancar. Selain itu, Presiden meminta kementerian atau lembaga terkait menjaga kelancaran produksi, sehingga tidak ada hambatan di lapangan. Dan yang terakhir adalah Presiden Jokowi menyinggung soal bantuan sosial. Bantuan tersebut pada Senin pagi secara besar-besaran sudah mulai disalurkan. Warga yang pertama mendapat bantuan berada di wilayah DKI Jakarta. Wilayah selanjutnya adalah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta daerah lainnya. Komunikasi yang tersebut Seperti inilah kondisi Puskesmas Mangunjaya, Desa Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sepanduk berukuran 2 meter x 1 meter bertuliskan pemberitahuan penutupan sementara pelayanan Puskesmas. Mulai dari tanggal 17 April hingga 30 April 2020 terpampang. Sehubungan dengan adanya salah satu karyawan dinyatakan positif virus COVID-19. Sementara pegawai lainnya dalam status ODP. Pemerintah desa telah melakukan langkah-langkah pencegahan berupa penyemprotan cairan disinfektan demi mencegah penularan virus COVID-19. Pasalnya kawasan Puskesmas berdekatan dengan permukiman penduduk. Obat ini anak. Emang sebelumnya nggak ada pemberitahuan, Bu? Nggak ada ini. Kenapa, Pak? Nggak tahu saya. Kenapa? Terus rencananya mau berobat kemana, Ibu? Kayaknya mau tebus apotik aja ya obatnya. Kawan-kawan sekalian media, terima kasih bahwa memang benar di Puskesmas Mangunjaya, Tambung Selatan untuk sementara mulai kemarin hari Sabtu tanggal 18 April 2020. Untuk sementara pelayanan di sana dialihkan ke Puskesmas terdekat di wilayah Tambung Selatan. Kenapa, karena ada dua tenaga medis kita yang setelah pemeriksaan itu dinyatakan positif COVID-19. sehingga, sehingga petugas-petugas yang lain karena memang kontak dekat menjadi harus dipantau dan isolasi mandiri di rumah. Untuk menjaga penularan virus COVID-19, 38 pegawai Puskesmas dilakukan isolasi mandiri dan berstatus ODP. Sementara agar pelayanan masyarakat tidak terhenti, pihak Puskesmas mengalihkan pelayanan kesehatan terdekat yang berada di Tambung Selatan seperti Puskesmas Setia Mekar, Sumberjaya, dan Mekar Sari. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan. Seperti inilah ribuan paket sembako bantuan sosial tahap pertama yang akan didistribusikan pemerintah Kota Bekasi Jawa Barat. Paket bantuan sosial yang dipusatkan di Stadion Candrabaga Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi ini nantinya akan diperuntukkan bagi warga yang tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan terdampak pembatasan sosial berskala besar PSBB dan COVID-19. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengatakan pandemi COVID-19 yang mendorong diterapkannya PSBB melahirkan banyak persoalan sosial termasuk merosotnya kemampuan daya beli masyarakat akibat banyaknya pemutusan hubungan kerja PHK. Pada tahap pertama, 150 ribu paket akan didistribusikan kepada warga melalui tingkat kecamatan, kelurahan, dan RW serta RT. Rinci ya, yang pertama bantuan itu dapat dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial itu bisa dari data DTKS. Ya, data DTKS itu ada yang namanya yang setiap bulan diberikan lalui PKH. Bantuan berupa paket sembako yang diberikan pemukut Bekasi kepada warga rencananya akan didistribusikan selama 3 bulan ke depan. Sementara itu, bagi RW dan RT yang mendapati warga yang tidak sesuai peruntukannya diharapkan mengembalikan agar tepat sasaran bagi warga yang benar terdampak PSBB dan COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ari Ridwan, Nusantara TV, melaporkan. Kapolres Jakarta Timur, Komisaris Besar Polisi Ari Ardian Risadi mengatakan kegiatan ini dilakukan secara serentak di DKI Jakarta. Ari menjelaskan bantuan itu juga sekaligus untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bantuan ini diberikan kepada warga yang membutuhkan terutama warga tidak mampu dan manula. Ada pun lokasi yang disasar adalah permukiman padat penduduk dan beberapa pantai sosial di Jakarta. Kegiatan ini juga akan diselenggarakan secara berkesinambungan. Hari ini kurang lebih ada sekitar 5.000 paket kita bagikan. Ini ada 20 unit kendaraan. Ini sebagai tahap awal. Khususnya kegiatan ini juga dikaitkan dengan persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini akan sedikit membantu meringankan beban bagi masyarakat yang membutuhkan. Ari menambahkan untuk mendukung PSBB pihaknya membagikan bantuan secara door-to-door agar tidak terjadi pengumpulan massa. Dari Jakarta, Amelina Zaneta, Febri Dwi Jayanti, Nusantara TV melaporkan. Kuna menjangkau warga di daerah terpencil di Kepulauan Manipa dan Pulau Kelang, Maluku, anggota DPRD Seram bagian barat harus merogoh kocek yang tidak sedikit. Zaman di Darman harus menyewa kapal cepat menuju salah satu wilayah terpencil di Maluku ini. Jaman laut ini lantaran aktivitas pelayaran di Maluku telah terhenti sejak pekan lalu. Langkah ini ia lakukan guna menemui langsung warga di daerah terpencil dan terdampak COVID-19. Aksi ini ia lakukan lantaran banyak warga di wilayah terpencil ini tidak tersentuh bantuan maupun sosialisasi tentang bahaya COVID-19. Selama dua hari kunjungannya, Jamadi kerap memberikan pemahaman langsung tentang bahaya virus corona dan cara pencegahannya. Selain sosialisasi, dirinya juga memberikan sejumlah bantuan masker serta penyemprotan rumah warga. Kepulauan Manipa adalah kegiatan kemanusiaan. Kenapa harus memilih kegiatannya di pulau-pulau terpencil? Karena sangat dirasakan dampaknya buat masyarakat di Kepulauan, terutama di Kepulauan Manipa dan Kepulauan Pulau Kelang, Kecamatan Masalah. Karena pentingnya dilakukan edukasi di dua pulau ini, karena kedua pulau ini merupakan pulau terluar dari Kabupaten Serang Bagian Barat. Lagian tingkat pemahaman masyarakat di dua Kepulauan ini, terutama di Kepulauan Manipa, itu sangat rendah terhadap dengan bahaya COVID-19. Jamadi berharap sosialisasi bahaya virus corona dan pemberian bantuan bisa berguna bagi warga terpencil dan tergolong warga tak mampu ini. Dari Manipa Maluku, kontributor Nusantara TV, Edwan Rukua, melaporkan. Pemirsa kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya.